Halo semuanya, selamat datang di Larasati Channel Nyai Rorokidul atau biasa kita sebut dengan Ratu Pantai Selatan menjadi salah satu mitos yang banyak orang percaya terutama di Pulau Jawa Ratu sang penguasa alam gaib dan segala jenis makhluk gaib di Laut Selatan ini selalu digambarkan memiliki paras cantik dan mengenakan pakaian berwarna hijau Bagi masyarakat yang tinggal di Jawa, Nyai Rorokidul selalu dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan Wanita yang konon sangat sakti ini juga memiliki hubungan dengan para raja-raja Jawa era Mataram hingga sekarang Sampai sekarang beberapa orang masih memperdebatkan dari mana asalnya wanita yang sakti luar biasa itu Beberapa teori pun bermunculan yang mengisahkan tentang Nyai Rorokidul ini Setiap teori pun memiliki bukti dan kebenarannya sendiri Dari beberapa teori tersebut, berikut ini adalah teori-teori yang menjelaskan asal-muasa Sang Ratu Penguasa Laut Selatan Jawa atau Nyai Rorokidul ini Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini Klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya Yang pertama, keturunan Raja Galuh Dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari Galuh Melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik yang langsung mampu berbicara Bayi tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa semua alam goib di tanah Jawa dan akan tinggal di Laut Selatan Roh Raja Sindula dari Galuh pun bangkit dan mengatakan bahwa cucunya tersebut hanya bisa dinikahi oleh Raja-Raja Islam di Jawa Setelah dua abad lamanya, Sang Ratu Pantai Selatan ini menunggu Akhirnya hadirlah Panembahan Senopati yang memerintah Mataram Islam yang bersemedi memohon bantuan untuk memenangkan perang Sang Ratu pun jatuh cinta pada Panembahan Senopati tersebut Dan memintanya menjadi suaminya dengan balasan bahwa dia akan membantu peperangan Dan akhirnya Nyai Roro Kidul kemudian menjadi istri dari Panembahan Senopati tersebut Dari kisahnya tersebut, Nyai Roro Kidul merupakan keturunan dari Raja Galuh Yang kedua, keturunan Ratu Bilkis Dikisahkan bahwa Nyai Roro Kidul merupakan anak dari Ratu Bilkis Seorang ratu yang takluk pada Nabi Sulaiman Putri hasil pernikahan Ratu Bilkis dan Jin ini tidak memiliki raga seperti ayahnya Kemudian sang anak yang diberi nama Aurora ini dibuang oleh Ratu Bilkis ke tanah Jawa Dan akhirnya anak dari Ratu Bilkis tersebut seketika menjadi penguasa di tanah Jawa Dan tinggal di Laut Selatan Kekuatan dan pengaruhnya seketika tenar di tanah Jawa Hingga akhirnya banyak yang menyebut anak tersebut adalah Nyai Roro Kidul Karena bertempat di Laut Selatan Pulau Jawa Yang ketiga, keturunan Raja Pajajaran Cerita lain menyebutkan bahwa Nyai Roro Kidul merupakan Dewi Kadita yang merupakan putri kerajaan Pajajaran Belum jelas apakah sang putri lahir dengan badan bersisik atau terkena ilmu hitam dari lawannya yang menjadikan kulitnya bersisik Hal tersebut menjadi asal-muasal mengapa Nyai Roro Kidul kerap digambarkan sebagai putri dulium ataupun ular naga yang sangat besar Karena malu, diceritakan bahwa Dewi Kadita kemudian menceburkan dirinya ke pantai selatan Dimana akhirnya kecantikan kembali muncul Namun dia harus tetap tinggal di Laut Selatan tersebut Baik semuanya, itulah tadi beberapa teori tentang asal-usul keberadaan Nyai Roro Kidul Selain dari beberapa teori tersebut, sebenarnya masih banyak teori lain yang berkembang sampai saat ini Tentang keberadaan Nyai Roro Kidul ini Terlepas dari benar atau tidaknya teori dari Nyai Roro Kidul ini Tapi tokoh yang sangat kuat ini tetap dipercayai oleh mereka yang ada di kawasan pesisir pantai selatan Banyak orang masih percaya orang yang kalap di Laut itu diambil Nyai Roro Kidul Dan larangan memakai baju hijau di area pantai selatan Semua kembali pada keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing ya Untuk kritik dan saran, silahkan berkomentar di bawah video ini